Mereka posting-posting, omsetnya miliaran rupiah, tapi nggak lama mereka tuh juga langsung bangkrut, Bu. Dia menganggap bahwa omset besar pasti untungnya juga besar. Udah aman nih ya. Rasanya sudah aman gitu ya, tapi padahal sebetulnya... Halo Akuntan Indonesia, dimanapun Anda berada, selamat datang dalam IAI Podcast, Bincang Santai Bersama IAI. Saya Monika Nabilia, senang sekali menjadi host pada episode kali ini. Jadi di episode ini kita kedatangan seseorang yang sudah tidak asing lagi, khususnya bagi para akuntan berpraktik. Dia adalah Ibu Tia Adityasi. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ibu Tia. Jadi teman-teman semua, Ibu Tia Adityasi ini merupakan ketua dari IAI KAKJA sejak tahun 2017 ya, Ibu Tia. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat dulu nih kepada Ibu Tia. Karena Ibu Tia merupakan salah satu dari 16 anggota DPN yang terpilih pada Kongres. 14 IAI pada tanggal 15 Desember 2022 di Jakarta kemarin. Jadi selamat ya, Ibu Tia. Terima kasih. Sekarang itu kan akrab ya, Ibu, dengan media sosial. Teman-teman juga jiwa entrepreneur-nya tinggi nih, Ibu. Mereka banyak yang dari salah satu penonton kita ini merupakan pelaku usaha. Terus karena semangat suka posting-posting nih, Ibu. Mereka posting-posting, omsetnya miliaran rupiah, ratusan juta sampai miliaran rupiah. Tapi nggak lama mereka tuh juga langsung bangkrut, Ibu. Kenapa sih, Ibu? Kok bisa seperti itu? Padahal sebelipostingan beberapa saat yang lalu dia adalah untung. Tapi nggak lama kemudian dia tuh bangkrut. Apa sih, Ibu, problemnya menurut Ibu Tia sebagai seorang mother of KJA? Ya, tentunya mereka salah berpikir ya atau salah persepsi gitu ya. Jadi pengusaha juga merasa sudah terlena karena melihat omsetnya besar. Dia menganggap bahwa omset besar pasti untungnya juga besar. Udah aman nih ya. Rasanya sudah aman gitu ya. Tapi padahal sebetulnya tidak demikian. Mereka belum melakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang ada. Jadi makanya bisa jadinya ketika mereka merasa omsetnya 300 misalnya gitu. Tapi ternyata setelah biaya-biayanya dimasukkan, ternyata biayanya 400 gitu ya. Dengan demikian berarti kan dia sebenarnya rugi, bukan untung. Nah itu tadi, yang tadi Monika tanyakan, lu kok dia jadi bangkrut gitu kan. Nah sebetulnya bangkrutnya itu ya karena dia tidak memperhitungkan adanya biaya-biaya gitu. Jadi dia hanya cuman berpikir omset besar pasti cuan gitu. Itulah kenapa akuntan itu yang paling mengerti bahasa bisnis ya Bu ya. Accounting is language of business dan yang bisa membacanya itu seorang akuntan. Jadi nggak bisa cuma dilihat-lihat, ditengok-tengok dari medsos ya Bu. Itu sesuatu yang ada ilmunya teman-teman sekalian. Terus Bu, kita nih sebagai seorang akuntan, apa sih Bu menurut Ibu jurus gitu dari seorang akuntan biar pelaku usaha nggak rugi lagi? Oke, jadi yang pertama tuh udah pasti, dia harus memisahkan transaksi pribadi dengan transaksi bisnisnya. Nggak boleh dicampur aduk nih, harus dipisahkan. Jadi dia betul-betul harus memisahkan biaya misalnya sekolah anaknya, biaya bayar listrik untuk rumahnya, itu semuanya harus dipisahkan. Basic nih ya Bu ya, basic paling pertama. Teman-teman yang kuliah akuntansi pasti tahu nih, ini basic pertama nih. Dan kemudian semua tadi transaksi itu harus dicatat. Terutama dipisahkan, kemudian dicatat. Jadi semua transaksi dicatat, biaya operasional dari usahanya dicatat, kemudian hutang dan piutangnya dicatat. Nah, hutang itu kalau misalnya kita terima barang kita belum bayar, hutangnya dicatat. Kalau kelupaan nanti habis modalnya untuk bayar karena kita lupa bahwa kita masih punya hutang. Atau piutang gitu ya. Ada orang beli belum bayar, kita catat gitu ya. Dan sebagainya itu yang mesti diperhatikan. Nah, berikutnya lagi adalah selain tadi kita harus memisahkan transaksi bisnis dengan transaksi pribadi, itu juga betulnya nggak mudah gitu. Itu ada ilmunya gitu ya. Karena semua pencatatan laporan keuangan itu harus ada dasarnya, yaitu menggunakan standar akuntansi keuangan. Jadi yang dikeluarkan oleh IAI. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi memang itu ada ilmunya sendiri. Nah, tentunya itu sebaiknya bisa digunakan oleh, bisa menggunakan KJA. Itu aja. Si, jadi itu ya teman-teman semuanya saran nih dari ibu dia supaya teman-teman cuan selain dipisahkan, dicatat, dan bisa menggunakan KJA untuk laporan keuangan yang berkualitas dan berstandar ya. Ibu Tia, dari tadi kita udah ngomongin KJA, KJA, KJA. Ibu Tia, buat teman-teman yang masih ketuker, masih bingung-bingung, KJA, KAP, terus ada akuntan berpraktik, ada akuntan yang audit. Apa sih, Ibu Tia, sebenarnya perbedaannya apa sih KJA itu? Boleh nggak sih diceritain ke teman-teman semuanya? KJA itu singkatan dari kantor jasa akuntan. Kantor jasa akuntan ini adalah badan usaha yang memiliki izin dari Kementerian Keuangan. Dia juga bisa memberikan jasa akuntansi kepada publik, jadi kepada masyarakat. Kemudian dalam memberikan jasanya, KJA itu kantornya. Kemudian siapa di kantor itu yang menjalankan? Yang menjalankan adalah akuntan berpraktik. Orangnya ya. Orangnya gitu, akuntan berpraktik ini apa basicnya? Dia harus akuntan berregister. Jadi ada register negaranya, kemudian dia juga harus mempunyai sertifikasi Professional Chartered Accountant atau CA. Dan kemudian dia bisa mengajukan izin kepada Kementerian Keuangan sehingga dia bisa disebut sebagai akuntan berpraktik. Nah, para akuntan berpraktik ini di dalam memberikan jasanya itu wajib melalui KJA. Artinya dua-duanya memiliki izin. Kantornya punya izin, orangnya sebagai akuntan berpraktik juga punya izin. Kemudian KJA ini bisa membantu para pengusaha ini untuk menyusun laporan keuangan. Jadi proses itu dilakukan oleh orang yang profesional tentunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Dan perlu diketahui bahwa KJA ini tersebar di 34 provinsi. Luar biasa sekali. Jangkauannya banyak berarti. Karena itu berada di kota-kota kecil atau di daerah-daerah yang memang mendekati kepada pusat usaha para UMKM ini. Jadi UMKM ini dengan mudah bisa mencari KJA. Ada di sekitarnya. Jadi KJA ada di sekitar kita ya Bu? KJA juga bisa memberikan jasa, seluruh jasa keuangan bisa dilakukan kecuali. Nah kecualinya dia tidak boleh mengaudit. Itu saja. Jadi semua jasa yang terkait keuangan bisa dilakukan oleh KJA. Kecuali dia tidak boleh audit. Itu saja. Nah kemudian KJA ini kenapa tidak boleh? Karena sudah ada undang-undangnya. Yaitu Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Jadi yang hanya bisa mengaudit adalah hanya kantor akuntan publik. KJA semua bisa dikerjakan kecuali audit saja. Jasanya semua sangat banyak. Bisa nyusunin laporan keuangan, bisa membantu juga untuk pendampingan, bisa membuat sistem, membuat akuntansi keuangan dan sebagainya. Kecuali tidak boleh mengaudit. Berarti hebat ya teman-teman yang ada di KJA ini bisa memberikan segala macam pelayanan seputar jasa akuntan dan keuangan. Tapi tidak boleh mengaudit ya Bu. Hanya itu ya. Terus Bu, ngomong-ngomong tadi kan kita udah bahas ya jasa-jasa apa aja sih yang diberikan oleh seorang KJA bagi pelaku usaha. Boleh nggak sih Bu, Ibu jelasin lagi apa aja sih kira-kira yang lebih bisa lebih dijelasin lagi. Kenapa sih kok KJA itu bisa membantu suatu pelaku usaha, membantu para teman-teman kita yang punya usaha UMKM untuk bisa cuan. Apa? Kenapa kok mereka bisa membantu? Jadi bukan hanya cuan sebetulnya, KJA juga memiliki peran penting di dalam perekonomian negeri ini ya. KJA bisa membantu agar bisnis maju dan berkembang. Itu yang pertama. Kemudian salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha bisnis ini adalah memperoleh pendanaan. Nah, gimana? Mau buka cabang, mau beli kendaraan, kemudian kendaraan operasional tentunya ya. Itu kan betul dana. Bagaimana yang mesti dilakukan? Ya tentunya ada satu proses. Proses dari perbankan tentunya akan melihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu tentunya perlu divalidasi. Makanya kalau dibuat oleh KJA, laporan keuangannya itu bisa menjadi bankable. Jadi pihak bank juga bisa melihat, menganalisa kapan dana yang dipinjam ini bisa dikembalikan. Terus bagaimana kemampuan membayarnya, jangka waktunya, dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh KJA tadi. Bisa juga membantu badan usaha ini untuk bukan hanya pengusaha kecil saja, tapi juga bisa menengah maupun perusahaan besar. Karena bisa membantu membuat proyeksi keuangan dan sebagainya. Kemudian dengan semakin banyaknya para pelaku usaha itu menggunakan KJA, kan tentunya semakin banyak pelaku usaha itu yang memperoleh keuntungan yang bagus. Dengan keuntungan yang banyak tentunya akan membayar pajak. Dengan demikian kita bisa katakan tentunya akan meningkatkan perekonomian dan membantu peningkatan pendapatan dari pajak tadi. Jadi itu ya Bu ya, itu alurnya ya Bu ya, dari sesuatu yang sangat-sangat kecil, yang sangat-sangat mikro, cuma membantu dari hanya membantu membuat laporan keuangan, ternyata efeknya besar ya, bisa ke membantu perekonomian negara. Jadi itu teman-teman, bagaimana sih KJA bisa membantu pelaku usaha untuk jadi cuan. Gak cuma cuan, tapi juga membantu perekonomian negara. Bu, kalau tadi aku dengar-dengar yang Ibu udah sampaikan, kira-kira apa sih Bu alasannya? Kenapa sih kita tuh harus menggunakan jasa KJA? Memang bikin laporan keuangan gak bisa kita lakukan sendiri Bu? Jadi gini, kita tadi sudah tahu ya, bahwa KJA didukung dengan regulasi di peraturan Menteri Keuangan nomor 216 tahun 2017, yang sebelumnya dengan peraturan PMK 25 tahun 2014. Itu tentang akuntan berikister. Kemudian, KJA kita tahu juga tadi dipimpin oleh akuntan berpraktek yang memiliki sertifikasi chartered accountant, yang juga mendapatkan izin dari kementerian. Kemudian, akuntan berpraktek ini juga harus menjadi anggota aktif di IAI, di profesinya sendiri. Dan harus taat kode etik, taat standar, kemudian juga taat pada peraturan organisasi IAI. Dan KJA ini juga wajib menjalankan sistem pengendalian mutu di KJA-nya itu sendiri, sesuai dengan standar pengendalian mutu. Kemudian, IAI maupun Kementerian Keuangan juga melakukan review, review terhadap kertas kerja para KJA ini. Jadi, sebetulnya dengan banyaknya regulasi seperti ini, itu kenapa sampai dilakukan? Karena KJA ini memberikan jasa kepada publik. Nah, itu para publik itu atau pengguna jasa itu perlu mendapat perlindungan hukum. Nah, makanya dibandingkan dengan yang tidak diregulasi, itu kan kalau ada apa-apa terhadap laporan yang dihasilkan, kan sulit untuk mengadu. Sedangkan, KJA setelah diatur oleh Kementerian, kemudian diawasi, kalau ada masalah terhadap KJA, para pengguna jasa bisa melaporkan kepada Kementerian Keuangan maupun kepada IAI. Jadi, betul-betul kami ini ingin melindungi para pengguna jasa, perlindungan hukum. Jadi, itu ya Bu, perbedaannya yang dia melakukan sendiri sama yang menggunakan jasa KJA. Laporan keuangannya kalau dibuat oleh KJA, karena KJA ini sudah ada sistemnya ya Bu, dan dia sangat-sangat diawasi, jadi kualiti kontrolnya, mutunya juga. Jadi, sehingga para pelaku usaha yang menggunakan jasa KJA ini menjadi aman. Apabila tidak sesuai, bahkan bisa mengadukannya ya Bu, baik ke IAI ataupun ke P2PK Kementerian Keuangan. Jadi, itulah perbedaannya teman-teman kenapa harus menggunakan jasa KJA. Jadi, supply-nya ada, demand-nya juga ada. Supply-nya KJA ada di 34 provinsi, ada di mana saja, demand-nya UMKM juga banyak di Indonesia, tinggal bertemu di pasarnya saja nih Bu. Nah, buat Bu Tia, boleh nggak Bu disampaikan pesan-pesan kepada pelaku usaha atau pelaku UMKM yang ingin menggunakan jasa KJA? Apa pesan Bu Tia untuk mereka semua? Percayakan pelaporan keuangan kepada KJA. Ingat laporan keuangan, ingat KJA. Gunakan jasa KJA untuk membantu bisnis Anda agar sukses maju dan berkembang. Asik. Terima kasih Bu Tia sharing-nya hari ini bersama kita semua. Very-very inspiring buat teman-teman semua yang punya usaha, para pelaku usaha, badan usaha, yang lagi galau bikin laporan keuangan, nggak usah galau-galau lagi, langsung aja gunakan jasa KJA. Terus buat teman-teman yang ingin tahu seluruh akuntan Indonesia yang ingin tahu KJA apa saja sih yang berada di sekitar kalian semua, bisa mengunjungi website IAI di Find KJA, linknya adalah kja.iaiglobal.or.id. Di sana teman-teman bisa melihat KJA apa saja yang ada di sekitar kalian semua. Apabila mempunyai pertanyaan seputar KJA, akuntan, dan IAI secara keseluruhan, bisa kunjungi web IAI, iaiglobal.or.id, atau bisa WhatsApp ke WhatsApp Official IAI 08111 055141. Terima kasih Bu Tia sudah sharing bersama kita di episode kali ini. Saya Monika Nabilia undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.